Di video kali ini, kita akan membuat video yaitu Gimana sih cara kita untuk perdana freefly untuk burung lockbird ya teman-teman ya Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Push Baik teman-teman, di video kali ini Kita akan membuat video yaitu Gimana sih cara kita untuk perdana freefly untuk burung lockbird ya teman-teman ya Jadi video kali ini kita akan membahas caranya Gimana untuk pertama kali dia itu freefly untuk perdana itu ya Jadi ada beberapa cara yang intinya disitu Tujuannya yaitu supaya dia itu tidak escape Dan intinya supaya dia itu juga tidak suka name vlog juga ya disini Baik teman-teman, langsung saja ya disini burungnya ada disini Oke Disini burungnya ada di box yang sudah kita buat ya Dan lockbird ini sudah kembali untuk respon speed lagi disini Oke langsung saja kita akan keluarkan disini teman-teman Oke Kita akan keluarkan ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita pegangin dulu ya teman-teman ya Karena kan ini masih perdana Kita pegang dulu Oke kita tutup lagi Oke Jadi burungnya disini teman-teman Ya oke kita Lepas belan-belan untuk adaptasi ya teman-teman ya Jangan lupa juga kalian sertakan pointer pakannya disini Entah itu pointer millet maupun speed seperti ini ya Kita sembari kasih makan seperti ini Dikit saja teman-teman Untuk membuat dia lebih tenang lagi dan yakin Dia itu tidak akan kemana-mana disini ya Oke jadi teman-teman yang pertama-tama disini ya Yang harus kita lakukan untuk perdana free fly teman-teman Kalian itu harus mengadaptasikan dengan lingkungan sekitar ya teman-teman ya Kalian buat tenang dulu seperti ini ya Sembari kalian memberi makan dengan fluid juga Oke Jadi seperti ini teman-teman Lakukan ini sebentar saja tidak terlalu lama Buat diadaptasi dulu dengan lingkungannya disini ya Jadi kita lakukan di lapangan disini teman-teman Dikarenakan sawah yang biasanya kita buat perdana free fly itu juga Ada ditanemi pohon jagung ya jadi tinggi-tinggi Jadi kita ada kendala untuk tempat Jadi salah satunya kita harus di lapangan ini dah ya teman-teman ya Lapangannya ya lumayan luas lah Jadi yang kedua kalian harus memilih tempat yang luas disini ya Tempat yang luas yang sekiranya dia itu Tidak ada kesempatan untuk nemplok di pohon gitu ya Dan berhubung kali ini kita kesusahan untuk memilih apa Mencari tempat jadi yang seadanya aja lapangan Meskipun agak deket dengan pohon gak apa-apa Yang penting gak deket banget disitu Oke jadi kita adaptasikan lingkungan seperti ini teman-teman Kita kasih makan seperti ini Jadi kalau sudah teman-teman Yang ketiga kalian harus ini ya Harus melihat respon dia Respon dia Respon panggil, respon glove, dan respon pakan juga disini Kalian harus melihat sebelum kalian melemparkan dia ya Oke jadi kita akan melihat respon panggilnya disini Oke jadi kita taruh untuk boxnya Kita melihat respon panggil dia itu Menggunakan skill fly to me Oke jadi kita taruh burungnya disini ya Kita akan fly to me kan disini Oke untuk melihat respon dia baik atau tidak ya Oke kita kasih makan Oke teman-teman Jadi sekali panggil glove, ini Mau untuk langsung fly to me ke glove kita ya Jadi dia menunjukkan responnya sangat bagus disini Yang juga nantinya kalau dia terbang kita panggil Langsung dia akan kembali ya teman-teman ya Oke kita lihat lagi untuk respon panggilnya Oke jadi untuk respon panggilnya Lovebird ini bagus disini ya Gak lama untuk fly to me saat kita panggil disini Jika dari lovebird teman-teman itu saat perdana kalian lakukan fly to me seperti ini Dia itu lemot ya Dipanggil itu lama gak mau menghampiri kita Kalian pending dulu untuk perdana free flynya Kalian pending terlebih dahulu Dan perbaiki dulu lah Apa respon panggil, respon glove, dan respon pakannya Akan tetapi jika lovebird kalian sudah seperti ini teman-teman Sekali panggil saja dia udah fly to me itu ya Tuh belum dipanggil aja udah fly to me ya teman-teman ya Jadi responnya itu bagus Oke Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman Respon dari si lovebird ini sudah baik ya Sudah perfect lah intinya Sekali panggil dia langsung menghampiri kita Oke jadi setelah itu teman-teman saatnya kita lempar dia untuk perdana free fly Dan lemparnya itu teman-teman jangan langsung kalian lempar keras seperti ini ya Kalian perlahan-lahan saja Seperti kalian mengajari bumerang dari pertama ya Seperti ini Kita lempar dari yang lurus ya Kita lempar dengan hadap yang lurus Seperti ini Oke Supaya dia adaptasi dulu ya teman-teman ya Oke Jadi seperti ini Oke Oke Kalau kalian sudah seperti ini dia mau untuk kembali terus teman-teman Langsung saja kalian lempar tanpa ragu ya Dikarenakan dia sudah jaminan Dia akan kembali terus disini Oke Langsung saja teman-teman Kita akan lempar sekeras mungkin ya Oke Tuh ya Jadi dia kembali Akan tetapi Dia ini Tidak mau langsung ke glove Mungkin dia butuh adaptasi lagi ya Dia masih gugup untuk mengempakan sayapnya disini Oke Langsung lagi ya Kita akan lempar teman-teman Oke Jadi Lockbird ini masih gugup ya teman-teman Kalau seperti itu ya teman-teman Jadi dia itu masih Kurang adaptasi lah ya Oke Kita lempar lagi ke atas Tuh ya Jadi Lockbird ini masih kurang adaptasi Masih belum leluasa lah intinya Oke Kita lempar lagi teman-teman Oke Tuh ya Jadi Lockbird ini mulai Mau untuk beradaptasi Terbang ya sedikit lebih jauh Daripada yang pertama Dan dia langsung mau untuk ke glove Oke Kita lempar lagi teman-teman Oke Tuh ya Oke Jadi Lockbird ini Kalau sudah seperti ini teman-teman Bisa kita katakan Dia sudah sukses untuk perdana free fly ya teman-teman Akan tetapi disini Lockbird ini masih belum terbiasa untuk free fly Jadi untuk sayapnya Masih belum Apa ya Belum terlalu kuat lah intinya disini ya Masih belum terlalu kuat Dan pernafasannya juga masih pendek ya Jadi dia Gak bisa terbang jauh dan muter-muter dulu ya Jadi dia Untuk perdana free fly Lockbird itu Intinya dia pasti akan Boomerang saja disini Gak mungkin dia langsung terbang seenaknya jauh Seperti itu ya Itu gak mungkin untuk Lockbird ya Pertama kali Biasanya dia hanya bumerang saja Selebihnya nanti Kita akan Melatih dia Sayapnya Pernafasannya disitu ya Supaya dia itu mau FF beneran ya Tidak hanya bumerang Tapi dia muter-muter dulu Lalu kita panggil Dia akan Kembali ke glove Oke Jadi Berhubung kali ini Hanya perdana Kita akan Bumerangkan saja ya Gak mungkin dia akan terbang seenak-enaknya Oke Kita lempar lagi teman-teman Go Hehehe Yato ya Oke Kita coba lagi teman-teman Oke Oke Jadi Kalau sudah seperti ini teman-teman Kalian hanya tinggal Melempar-lempar saja Disini ya Oke Dia kesini ya Oke Kita lempar lagi Go Oke Wantuk ya teman-teman ya Kita akan coba lempar ke sana Oke Oke Jadi Untuk Player dari Apa Owner dari Silof Memang keluhannya untuk pertama kali Perdana Freefly itu Pasti hanya bumerang saja disini Itu adalah suatu keluhannya memang Akan Tapi kalau kita sudah FF kan terus-menerus Dia akan Freefly Dan apa Terbangnya keliling dulu Baru kita panggil Dia akan kembali Oke Jadi kita harus bersabar ya Teman-teman ya Kita hanya Perdana saja Kita Lemparkan saja Meskipun bumerang Itu tidak masalah Yang penting dia kembali dulu Untuk perdana Freefly Oke Kita coba lagi Oke Dia kecapekan ini kayaknya ya Teman-teman Ini masih perdana Oke Kita lebar lagi Oke Jadi teman-teman Ada satu pantangan Untuk perdana Freefly itu Ada satu pantangan Untuk kalian Untuk perdana Freefly Burung apapun disini Terutama untuk Lovebird kali ini Jadi pantangannya itu satu Teman-teman Kalian jangan memaksakan Burung Lovebird saat Perdana Freefly Saat perdana Freefly itu Saat capek Kalian tidak boleh memaksakan Si burung ini Untuk terus kalian lempar Disini Itu adalah suatu Pantangan banget disini Jika kalian Dia sudah capek Kita lempar terus Dia akan nemplok ya Dia ini akan nemplok Dan Ya bisa jadi escape Bisa jadi Kembali lagi disini ya Oke Langsung saja Kita lempar lagi Dia masih Tidak menunjukkan Kecapekan Oke Oke Mantap Jadi Lempar demi lemparan Dari awal Dia sudah terlihat Mau beradaptasi Dan terbangnya Sedikit lebih jauh Meski hanya boomerang saja Oke Kita akan coba Untuk lempar ke atas Seperti ini ya teman-teman Seperti apa Respon dia Oke Go Oke Kita lewat lagi Satu kali lagi Oke Go Oke Dia kembali Tonton Oke Jadi Dia tidak takut Untuk langsung turun disini Baguslah Oke Kita akan coba Lempar lagi ya teman-teman Oke Satu Dua Tiga Let's go Oke Oke Kita akan Lempar lagi ya Disini teman-teman Kesana aja ya Oke Satu Dua Tiga Oke Kita lempar lagi Oke Jadi Dia sudah sedikit Mau untuk lebih jauh ya Daripada yang sebelumnya Disini teman-teman Dan Intinya Satu Kita tidak boleh memaksakan dia Saat dia kecapean Oke Kita lempar satu kali lagi Dan Kita akan stop ya Untuk perdana freefly ini Kita tidak boleh terlalu lama Menjaga dari Apa ya Kualitas dari mentalnya dia Supaya dia itu Tidak terbiasa untuk Nemplok Ataupun Escape disini Oke Kita lempar satu kali lagi Go Ya Dia kesini ya Teman-teman ya Oke Jadi Untuk Cara dari perdana freefly Untuk lovebird Hanya segitu aja ya Teman-teman ya Yang penting Kalian menyiapkan Untuk yang awal-awal Video tadi Sudah kita sebutkan Apa saja Dan kali ini Yang terakhir Kita tidak boleh Membiarkan dia itu Kelelahan disini Terutama dari Pernafasan dan Sayapnya teman-teman Baik teman-teman Jadi Videonya hanya segini aja Saya juga udah capek nih ya Teman-teman ya Dari tadi ngomong doang Oke Jadi mungkin video kali ini Hanya segini aja Untuk perdana freefly Dari Sea lovebird ya Teman-teman ya Oke Mungkin dari teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Kalian kolom Apa Komentar aja Di bawah ya Kalian komen Insya Allah Saya akan menjawab Komentar dari teman-teman semuanya Baik teman-teman Mungkin video kali ini Hanya segitu aja Dan Akhir kata disini Saya pamit Dan Vlog burung Bye-bye Sub indo by broth3rmax